Tampaknya domain ilusi ini masih belum cukup kuat untuk menundukkan para sage kuno. Ini hampir tidak dapat mempengaruhi tindakan para sage. Tetapi meskipun hanya sedikit, itu sudah cukup. Siaping menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar raungan tiga sage setan serigala surgawi. Mereka melepaskan kekuatan mereka dalam upaya menerobos wilayah ilusinya. Dia tidak terlalu memikirkannya. Meskipun ketiga sage dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan dan tampak sangat marah, gerakan mereka sedikit lambat di bawah tekanan wilayah ilusinya. Namun, dalam pertarungan antar sage, penundaan sekecil itu bisa berakibat fatal. Dia tidak bisa melepaskan kesempatan sebesar ini. Cakar Neraka Gagak Emas Siaping memandang ketiga sage dengan acuh tak acuh dan menyerang dengan cakarnya. Dalam sekejap, sembilan miliar sel gagak emas neraka di tubuhnya bergetar, dan garis keturunan gagak emas neraka yang sangat besar meledak. Tampaknya hal itu telah memicu kekuatan kuno yang sangat besar dari neraka. Samar-samar, gagak emas neraka muncul di belakangnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Raungan itu sepertinya melintasi ruang waktu yang tak terbatas dan datang dari kedalaman neraka, mengguncang hati para dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, cakar emas gelap terbentang dari kehampaan. Itu sangat besar dan membentang dalam radius ratusan juta kilometer. Seolah-olah matahari sangat kecil di depan cakar ini, seperti bola sepak. Semua sage merasa sangat kecil ketika mereka melihat cakar emas gelap ini. Seolah-olah mereka telah kembali ke masa ketika mereka masih manusia biasa. Mereka merasakan aura abadi dan legenda dari era mitologi. Cakar emas gelap itu hanya ditampar sekali dan kemudian ditarik kembali sedikit. Dong! Ketiga sage itu masih meronta dan mengaum, namun mereka tertangkap oleh cakar emas gelap. Itu semudah dan semudah lang menangkap anak ayam. Ah! Apa ini? Kekuatan macam apa ini? Lepaskan aku! Lepaskan aku sekarang! Dalam sekejap, tubuh besar mereka terjepit erat. Kemudian, mereka menjerit menyedihkan dan berusaha melawan. Namun, hal itu tidak berhasil. Cakar raksasa itu terus menimpa mereka dengan kejam. Sesaat kemudian, tubuh mereka meledak seperti semangka. Darah berceceran di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang sangat mempesona. Bahkan baju besi yang mereka kenakan adalah senjata suci berkualitas rendah yang dapat menahan serangan para ahli puncak alam abadi. Namun, mereka hancur dan berubah menjadi tumpukan besi tua. Semua batasan dan formasi dihancurkan. Di saat yang sama, ruang di sekitarnya hancur, seolah-olah terkoyak oleh cakar. Seperti kaca, suara berderak terdengar, seolah bekas cakar raksasa muncul di kehampaan. Ini adalah kekuatan mengerikan yang bisa meninggalkan bekas di kehampaan. Manusia terkutuk. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Mati. Mati sekarang. Ketiga orang suci dari klan Serigala Surgawi bahkan lebih marah lagi. Mereka mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan saat tubuh mereka yang hancur berubah menjadi energi yang sangat besar, sepertinya ingin berkumpul kembali. Orang-orang suci kuno yang memiliki tubuh abadi tidak mudah dibunuh. Bahkan jika mereka hancur berkeping-keping oleh cakar raksasa, mereka masih sangat ulet dengan tubuh abadi mereka. Namun, sebelum tubuh mereka dapat berkumpul kembali, akar hitam yang menakutkan muncul dari kedalaman kehampaan ke segala arah dengan siaping sebagai pusatnya, mencakup radius 1 juta kilometer. Dalam sekejap, akar-rakar ini membungkus tubuh ketiga orang suci kuno dan menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan, seperti sekawanan serigala yang melahap dan mencabik-cabik mereka. Seolah-olah seekor binatang raksasa telah muncul, membuka mulutnya dan memilih orang untuk dimakan. Hanya dalam waktu singkat, daging dan darah ketiga orang suci iblis telah dilahap seluruhnya. Semua energi daging dan jiwa mereka telah habis dimakan, tidak meninggalkan satu tetespun. Jelas sekali bahwa ketiga binatang suci telah binasa. Pada saat ini, semua akarnya pergi dengan puas dan kembali ke kedalaman laut kesadaran siaping, seolah-olah akar pohon dunia tidak pernah muncul. Pada saat yang sama, energi daging dan darah, informasi hukum ruang angkasa, energi jiwa, dan seterusnya dari tiga orang suci kuno sepenuhnya dimakan oleh pohon dunia dan diambil sebagai miliknya. Gemerincing gelombang-gelombang. Segera, cabang-cabang pohon dunia bergoyang, dan tiga buah luar angkasa transparan seperti kristal muncul. Selain itu, setiap buah luar angkasa lebih besar dari yang terbentuk setelah melahap Kasio sebelumnya, dan mengandung lebih banyak kekuatan hukum luar angkasa. Jelas sekali, ketiga orang suci ras serigala surgawi jauh lebih kuat dari Kasio. Tidak buruk, tiga buah luar angkasa lagi. Perjalanan ini tidak sia-sia. Namun, masih ada beberapa binatang abadi yang belum mati. Ayo kita singkirkan mereka. Siaping mencakar lagi. Bang bang bang. Detik berikutnya, selusin sage iblis abadi yang tertidur lelap dan tidak sadarkan diri tidak tahu apa yang terjadi. Kekuatan tirani hancur dan tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping. Bahkan jiwa mereka pun hancur. Mayat binatang abadi jatuh ke tangannya tanpa keraguan. Mereka disimpan di ruang Mountain River Pearl dan menjadi pupuk bagi pohon dunia. Bip-bip. Saat ini, dia mendengar suara dari Universe Virtual Network. Membunuh tiga belas binatang abadi, memperoleh 650 juta poin. Membunuh dua orang suci iblis kuno, memperoleh 600 juta poin. Membunuh satu dimensein kuno, memperoleh 500 juta poin. Memperoleh total 1,75 miliar poin. Ya Tuhan, 1,75 miliar poin. Saya kaya. Saya benar-benar kaya kali ini. Selain poin yang saya peroleh sebelumnya, saya sekarang memiliki 2,2 miliar poin. Berapa banyak harta dan sumber daya yang dapat saya tukarkan dengan ini? Bagaimana seberapa besarkah kekuatan bintang dapat ditingkatkan? Corin menjadi gila dan sangat bersemangat. Dia merasa miliaran poin ini hanyalah rejeki nomplok yang jatuh di kepalanya, dan dia merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memang benar, seseorang tidak bisa menjadi kaya tanpa rejeki nomplok, dan seekor kuda tidak bisa menjadi gemuk tanpa rumput malam. Perang adalah cara tercepat untuk mendapatkan uang. Membunuh seseorang bisa menghasilkan ratusan juta. Bahkan mesin pencetak uang pun tidak. Ini menakutkan. Green Ox juga bersemangat. Dia berteriak di ruang Mountain River Pearl. Sebelumnya, Siaping menggunakan segala macam metode untuk mendapatkan poin. Namun, dia tidak perlu melakukannya sekarang. Dia hanya harus menyapu semuanya. Ini bukanlah Demon Shane Beast, tapi gudang harta karun. Memang, tidak sulit bagiku untuk membunuh mendiang Demon Shane kuno sekarang. Siaping mengabaikan kegembiraan Corin dan Green Ox. Dia sangat puas dengan kekuatannya saat ini. Saat melawan Demon Shane, dia pertama kali menggunakan domain mental untuk menekan lawan. Domain ilusi akan menarik lawan ke dunia mimpi buruk. Binatang abadi biasa tidak bisa menahannya sama sekali dan akan langsung pingsan. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat akan mengalami kesurupan sesaat dan melambat sampai batas tertentu. Jika ada penundaan, pasti ada cacat. Jika dia menyerang lagi, Demon Shane pasti akan mati. Kecuali lawannya sudah menjadi Demon Shane kuno yang memahami hukum waktu dan memiliki domain waktu, dia secara alami tidak dapat menekan domain dan kekuatan jiwa lawan. 2302 Ya Tuhan, tidak mungkin. Mati. Tiga orang bijak iblis kuno mati begitu saja. Cloud Sun Sage dan dua orang bijak iblis kuno lainnya tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Baru saja, mereka ditekan oleh tiga sage iblis kuno dekat dan berada dalam situasi berbahaya. Mereka hampir berada dalam situasi tanpa harapan, jadi mereka secara alami tahu betapa menakutkannya ketiga orang bijak iblis kuno dekat itu. Mereka jelas bukan tandingan mereka. Namun, tiga orang bijak iblis kuno sama lemahnya dengan bayi yang menghadapi puncak sage abadi ini. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tiga orang bijak iblis kuno terbunuh di tempat tanpa mampu melawan. Adapun tiga belas tuan abadi lainnya, tidak perlu menyebutkan mereka. Mereka seperti semut yang mudah dimusnahkan. Melihat ini, mereka semua kagum pada sage abadi yang tiba-tiba muncul. Lagi pula, jika orang bijak iblis kuno ini tidak cocok dengan orang ini, bahkan jika mereka semua bergabung, mereka tidak akan cocok dengan orang bijak yang tiba-tiba muncul ini. Dia terlalu kuat. Dalam waktu sesingkat itu, tiga orang bijak iblis kuno dan tiga belas orang bijak abadi terbunuh begitu saja. Bahkan tidak ada satupun orang bijak iblis yang bisa melarikan diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Apa yang dilakukan sage abadi misterius ini? Mengapa orang bijak iblis ini tidak bisa melawan sama sekali? Saya tidak yakin. Saya hanya tahu bahwa saya hampir kehilangan kesadaran sesaat tadi. Benar-benar mengerikan. Tersapu oleh gelombang kejut saja sudah memberikan efek yang luar biasa. Sulit membayangkan serangan seperti apa yang akan diderita oleh para demon sage itu. Tidak diragukan lagi, ini adalah teknik ilusi. Ini adalah serangan jiwa. Orang ini pasti ahli ilusi terkemuka. Saya khawatir orang ini bukan hanya seorang sage abadi. Dia pasti telah mencapai level puncak sage abadi. Alasan mengapa kami tidak bisa memastikannya adalah karena dia mengembangkan teknik untuk menyembunyikan oranya. Banyak orang bijak berdiskusi di antara mereka sendiri dan memandang sia ping dengan kaget. Sebelumnya mereka masih putus asa. Mengapa sage abadi tiba-tiba muncul? Bukankah dia di sini untuk mati? Mereka tidak menyangka kekuatannya begitu menakutkan. Dia membunuh kelompok orang bijak iblis hanya dengan beberapa pukulan dan tendangan dan menyelamatkan nyawa mereka. Lalu, mereka bersuka cita. Untungnya, mereka hanya berdiskusi di samping dan tidak mengatakan hal seperti itu di depan wajahnya. Kalau tidak, mereka mungkin akan membuat marah ras manusia sage yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Jika itu masalahnya, mereka mungkin tidak akan bisa menangis. Terima kasih, saudaraku. Terima kasih atas bantuanmu. Akulah Star Jade Sage. Saya Yunyang Sage. Terima kasih, saudaraku, atas bantuan anda yang tepat waktu. Anda telah menyelamatkan hidup kami. Jika anda membutuhkan bantuan di masa depan, beri tahu kami. Pada saat ini, Cloud Sun Sage dan Star Jade Sage melangkah maju dan menyapa Siaping. Mereka juga melihat tubuh Siaping diselimuti lapisan kabut tebal. Sepertinya energinya terdistorsi, dan tidak ada kekuatan yang bisa menembusnya. Sosok dan penampilan Siaping tidak terekspos. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Merupakan kebebasan pihak lain untuk tidak mengungkapkan penampilan dan auranya. Tidak perlu basa-basi. Ini hanya masalah kecil. Karena bahayamu sudah teratasi, aku akan pergi dulu. Siaping tidak mau mengungkapkan identitasnya. Bagaimanapun, dia baru saja tiba di wilayah Laut Thunderbolt. Apalagi dia sudah sangat terkenal. Jika dia mengungkapkan identitasnya ketika dia baru saja tiba di wilayah Laut Thunderbolt, dia mungkin akan menjadi sasaran para Sage dari banyak ras. Pada saat itu, dia pasti akan diburu di wilayah Laut Thunderbolt dan diawasi setiap saat. Khususnya, dia telah membunuh seorang Sage yang hampir kuno sebelumnya. Sekarang, dia secara berturut-turut telah membunuh tiga orang bijak yang hampir kuno. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ini adalah peristiwa besar yang dapat mengejutkan alam semesta. Karena itu, ia memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya. Kau pergi begitu saja. Setelah mendengar ini, Laut Sun Sage tercengang. Saudaraku, kenapa kita tidak mencari tempat untuk makan dan mobrol? Dengan begitu, kita bisa mengucapkan terima kasih. Dia juga ingin membangun hubungan dengan pembangkit tenaga listrik misterius ini dan mencari tahu namanya. Tidak perlu. Aku tidak ingin identitasku terungkap. Ayo kita ucapkan selamat tinggal di sini. Siaping melambaikan tangannya, sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya sebelum Laut Sun Sage dan yang lainnya dapat membujuknya untuk tetap tinggal. Ini, Laut Sun Sage tercengang. Dia tidak menyangka pembangkit tenaga listrik misterius ini akan pergi begitu cepat. Bahkan jika dia ingin mengatakan sesuatu untuk membujuknya agar tetap tinggal, itu sudah terlambat. Saudara Yunyang, jangan mencoba membujuknya. Pada saat itu, mata Star Jade Sage berbinar. Pembangkit tenaga listrik ini tentu saja punya alasan ingin menyembunyikan identitasnya. Kita juga tidak boleh banyak bicara. Dia mencoba menghalangi Laut Sun Sage. Ya, Saudara Star Jade benar. Setelah mendengar ini, Laut Sun Sage menjadi tenang dan merasa bahwa apa yang dikatakan Star Jade Sage memang benar. Meski jarang sekali para sage menyembunyikan identitas mereka, hal itu bukan tidak mungkin. Misalnya, pihak lain mungkin sedang menjalankan misi rahasia untuk suku manusia dan hanya sesekali melewati tempat ini. Ketika dia melihat sesama anggota suku manusia dalam kesulitan, dia memutuskan untuk memberikan bantuan. Namun identitas tersebut belum bisa diungkapkan. Jika tidak, pasti akan menimbulkan bencana besar dan diketahui oleh ras lain. Hal semacam ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, pihak lain mungkin memiliki musuh di wilayah Laut Guntur. Atau mungkin pihak lain tidak ingin berteman dengan sage lain dan merasa akan merepotkan untuk mengungkapkan identitasnya. Singkatnya, ada berbagai macam kemungkinan. Pihak lain adalah penyelamat mereka. Karena pihak lain sedang dalam masalah dan tidak ingin mengungkapkan identitasnya, tentu saja mereka tidak bisa sebodoh itu. Mereka telah maju ke alam sage dan telah hidup lama. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman dan secara alami mengetahui cara-cara dunia. Mereka tidak akan bertindak gegabuh seperti orang-orang pemarah itu. Sayang sekali kita tidak bisa berteman dengan orang yang begitu kuat. Cloud Sun sage mengeluh. Aku ingin tahu siapakah sage dekat kuno atau sage medial di wilayah Laut Guntur kita. Dia tidak bisa merasakan kekuatan siaping dan hanya bisa menebak bahwa pihak lain mungkin adalah sage kuno dekat atau bahkan sage medial yang telah memahami hukum waktu. Dia mungkin bukan berasal dari wilayah Laut Guntur kita. Dia mungkin berasal dari wilayah Laut lain di zona mistik. Mata star jade sage berkedip-kedip, seolah dia mencoba menebak identitas siaping. Lupakan saja, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Bagaimanapun, beruntunglah pembangkit tenaga listrik misterius ini lewat dan menyelamatkan hidup kita. Jika tidak, kita semua akan mati di tangan para demon sage ini. Cloud Sun sage bersuka cita. Benarkah begitu? Kita tidak bisa gegabuh lain kali. Manusia mati demi mengejar kekayaan dan burung mati demi mengejar makanan. Kita tidak boleh serakah. Bintang jade sage merasa bahwa dia telah mendapat pelajaran buruk kali ini. Memang benar, kita tidak boleh terlalu serakah. Namun, klan Serigala Langit telah kehilangan tiga sage kuno dekat dan tiga belas penguasa abadi. Ini adalah kerugian besar. Pasukan klan iblis di wilayah Laut Guntur juga telah rusak parah. Ayo kita lakukan. Lihat bagaimana mereka bisa sombong sekarang. Seiring berjalannya waktu, wilayah Laut Guntur akan ditempati oleh kita manusia cepat atau lambat. Cloud Sun sage berkata dengan penuh semangat. Klan iblis telah kehilangan tiga sage kuno dekat dan tiga belas penguasa abadi. Ini adalah kerugian yang tak tertahankan yang tidak dapat ditebus dalam waktu singkat. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran ini telah memberikan keunggulan tertentu pada pasukan manusia di wilayah Laut Guntur. Terkadang perang seperti ini, akumulasi keuntungan pada akhirnya akan membentuk tren yang tidak dapat dihentikan. 2303 Pada saat yang sama, banyak petapa ras manusia yang bergegas untuk memberikan bantuan juga menerima kabar bahwa tiga petapa iblis kuno dekat dan tiga belas petapa iblis abadi telah meninggal, dan petapa Yunyang serta yang lainnya telah diselamatkan. Apa? Salah satu orang bijak tercengang. Maksudmu sage Yunyang dan yang lainnya telah diselamatkan dan tiga sage iblis besar telah terbunuh. Lelucon macam apa ini? Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Siapa yang mempunyai kekuatan untuk melakukan ini? Mungkinkah orang-orang suci di abad pertengahan mengambil tindakan? Masalahnya adalah para orang suci abad pertengahan yang terkenal tidak berada di sekitar Laut Guntur. Bagaimana kita akan mengirim bala bantuan? Mereka tidak percaya berita ini. Menurut perkiraan mereka, saat mereka tiba, Yunyang sage dan yang lainnya sudah mati. Hampir mustahil untuk menyelamatkan mereka. Alasan mengapa mereka masih terburu-buru adalah karena mereka melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisanya pada takdir. Namun, tidak lama setelah mereka berangkat, mereka menerima kabar bahwa mereka tidak membutuhkan dukungan mereka, karena semua orang suci iblis telah terbunuh, dan tidak ada satupun yang tersisa. Itu benar. Klautsun sage dan yang lainnya telah mengirimkan berita bahwa mereka telah diselamatkan dan sekarang kembali ke kota Guntur. Dikatakan bahwa orang yang membunuh sage iblis kuno itu adalah manusia sage yang kebetulan lewat. Beberapa orang bijak menerima kabar tersebut. Seorang suci yang kebetulan lewat. Apa latar belakangnya? Saya tidak yakin. Dikatakan bahwa identitas sage ras manusia sangat misterius dan dia tidak mau mengungkapkan identitasnya. Namun bagaimanapun juga, mampu membunuh tiga orang suci dekat kuno bukanlah perkara kecil. Setidaknya, dia berada di puncak alam suci kuno dekat. Sage Yunyang dan yang lainnya benar-benar beruntung. Kupikir mereka telah jatuh ke dalam perangkap klan iblis dan kali ini dikutuk. Siapa yang mengira bahwa mereka akan bertemu dengan sage klan manusia yang sangat kuat? Mereka sebenarnya tidak pantas mati. Aku penasaran apa itu Human Rache Sein? Kenapa identitasnya begitu misterius? Jika itu adalah sage dari wilayah laut Guntur kita, tidak perlu merahasiakannya. Mungkin mereka berasal dari wilayah laut lain. Bagaimanapun, itu bagus. Sekarang para sage dari ras manusia kita belum mati, tetapi para sage iblis itu telah mati, ini adalah kekuatan nyata yang dapat sangat merusak ras iblis. Haha, benar, tiga orang bijak kuno dekat dan tiga belas tuan abadi telah mati. Bahkan dengan kekuatan ras iblis, itu adalah kerugian yang sangat besar. Tidak mungkin untuk menebusnya dalam waktu singkat. Para orang suci dari ras manusia tertawa terbahak-bahak kegirangan, berpikir bahwa ini adalah pencapaian yang luar biasa. Lagi pula, bahkan untuk ras iblis, yang merupakan ras puncak, para petapa iblis kuno dianggap ahli, belum lagi tiga dari mereka telah mati. Ini adalah kerugian besar yang tidak dapat mereka tanggung. Jangan meremehkan nomor ini. Masalahnya adalah zona mistik sangat besar dan terdapat banyak wilayah laut. Wilayah laut ini perlu dijaga oleh demon overload yang kuat untuk menjamin keuntungan dari demon rache di zona mistik. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur setiap demon saint sangatlah penting dan sangat diperlukan. Jika ada sedikit di antara mereka yang meninggal di suatu wilayah laut tertentu, maka tidak mungkin terjadi perpindahan dari wilayah laut lain. Kecuali salah satu keturunan mereka dapat naik ke alam demon saint, barulah mereka dapat memulihkan kekuatan tempur mereka. Masalahnya adalah tidak mudah untuk maju ke demon sage, apalagi demon sage kuno. Di antara banyak sage iblis abadi, mungkin tidak banyak yang bisa memahami hukum tata ruang. Dengan cara ini, pengaruh ras iblis di wilayah laut guntur secara bertahap akan melemah, dan ras manusia mereka akan dapat terus menguasai wilayah laut guntur secara bertahap mengikis sumber daya yang tak ada habisnya di wilayah laut ini. Tidak lama kemudian, markas besar ras iblis di wilayah laut guntur menjadi sebuah kota. Kota ras iblis seluruhnya terbuat dari batu ungu, sehingga dinamai kota iblis ungu. Pada saat ini, banyak demon sage juga telah menerima berita tersebut, dan ekspresi mereka sangat jelek. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka bilang rencana ini sangat mudah? Mengapa perlombaan serigala langit gagal? Seorang petapa iblis kuno meraung marah. Setelah mendengar berita itu, dia hampir pingsan karena marah. Awalnya, ini adalah rencana yang cukup penting dari Finrache. Mereka dapat mengambil kesempatan untuk membunuh dua sage iblis kuno dan banyak sage abadi. Ini pasti akan menjadi pukulan berat bagi kekuatan ras manusia di wilayah laut guntur. Siapa yang mengira rencana yang sangat mudah itu akan gagal sekarang? Sekarang, mereka tidak hanya gagal membunuh orang bijak manusia, tetapi mereka juga menyebabkan kematian tiga orang bijak iblis kuno dan tiga belas orang bijak iblis puncak abadi. Ini adalah kerugian besar yang tidak dapat diperoleh kembali. Ya, bagaimana bisa gagal? Untuk membuat rencana ini berjalan lancar, kekuatan ras iblis kami di wilayah laut guntur hampir sepenuhnya dimobilisasi, dan kami memblokir banyak sage iblis kuno dan sage iblis kuno terlebih dahulu. Tujuan kami adalah untuk mencegah penyelamatan ras manusia. Siapa sangka masih ada celah? Lelucon macam apa ini? Ekspresi sage iblis kuno sangat jelek. Untuk rencana ini, mereka telah membayar mahal. Tujuan mereka adalah untuk melukai para sage ras manusia dan mendapatkan keuntungan absolut di wilayah laut guntur untuk ras Finn. Namun, rencana yang begitu teliti masih memiliki celah, yang menyebabkan Finn Rache mengalami kemunduran besar. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Para peta paras manusia terlalu beruntung. Menurut intelijen, para peta paras manusia yang tiba-tiba muncul mungkin adalah ahli dari wilayah laut lain. Seorang dimensage mengertakan gigi dan berkata, kebetulan sekali. Orang itu secara kebetulan berada di dekat medan perang dan menerima sinyal bahaya dari Klautsun sage dan yang lainnya. Pada akhirnya, dimensage kita tidak beruntung. Bagaimana ini bisa terjadi? Klautsun sage dan yang lainnya sangat beruntung bisa menemui hal seperti itu. Mungkinkah manusia itu yang melamar tetapi Tuhan yang menentukan? Siapa ini? Siapa ahli ras manusia yang membunuh dimensage kita? Tangkap dia segera dan sobek dia menjadi beberapa bagian. Orang bijak ras manusia itu tidak mengungkapkan identitas mereka. Bahkan orang bijak ras manusia pun tidak tahu siapa yang melakukannya. Sialan, anjing yang menyembunyikan kepalanya tetapi memperlihatkan ekornya. Karena dia memiliki kemampuan untuk membunuh dimensage kita, dia tidak punya nyali untuk mengungkapkan identitasnya. Pahlawan macam apa itu? Dia hanya seorang pengecut. Para dimensage sangat marah. Pada saat ini, mereka benci karena mereka tidak dapat menangkap ras manusia sage yang merusak rencana mereka dan mencabik-cabiknya. Jika bukan karena orang itu, ras iblis mereka akan mendapatkan keuntungan besar di wilayah Laut Guntur. Mereka tidak perlu menderita kerugian sebesar itu. Kami tidak punya pilihan. Tiga orang bijak iblis kuno dan tiga belas orang bijak iblis alam abadi puncak telah mati. Kerugiannya terlalu besar. Jika ini terus berlanjut, seluruh wilayah Laut Guntur akan menjadi wilayah ras manusia. Seorang sage iblis kuno memasang wajah muram dan aura pembunuh memenuhi tubuhnya. Sekarang, kita hanya dapat mengaktifkan rencana ini sebelumnya dan membasmi kekuatan ras manusia di wilayah Laut Guntur. Tuhan, jika kita melakukan itu, kita mungkin akan memulai perang antara dua ras. Ini bukan masalah kecil. Memikirkan rencana itu, beberapa orang bijak iblis kuno ketakutan. Huff, memulai perang. Ini sudah menjadi perang. Jika kita tidak memulihkan kerugian kita, pasukan ras iblis kita di wilayah Laut Guntur cepat atau lambat akan dilenyapkan oleh ras manusia. Itu antara kamu atau aku. Jangan bicara omong kosong. Saya sudah melaporkan hal ini kepada para leluhur. Mereka juga setuju dengan rencanaku. Kami akan mulai melaksanakannya hari ini. Sage iblis kuno mencibir. Ya. Mendengar ini, para dimensage mengangguk. Karena para leluhur telah menyetujuinya, mereka hanya dapat melaksanakan rencana tersebut. 2304 Tiga hari kemudian. Bintang segudang akhirnya tiba di benua Guntur. Ras manusia menempati sudut benua Guntur, dan membangun kota yang sangat besar di benua tak terbatas ini. Itu disebut kota Guntur. Semua ras manusia tinggal di kota Guntur dan banyak orang bijak juga menggunakan kota Guntur sebagai tempat untuk beristirahat. Kadang-kadang, mereka pergi bertualang dan bertarung dengan ras lain. Namun, setelah bertarung selama jangka waktu tertentu, mereka akan kembali ke kota Guntur untuk beristirahat dan berkultivasi. Seiring berjalannya waktu, kota Guntur juga menjadi tempat berkumpulnya ras manusia terbesar di wilayah Laut Guntur. Sejumlah besar harta karun diperdagangkan di kota ini, membuat kota ini sangat makmur. Kota ras manusia yang sangat besar. Siaping mengemudikan miriat stars dan tiba di kota Guntur. Dia melihat dari jauh dan langsung terkejut dengan besarnya kota. Itu seperti binatang raksasa yang tak tertandingi yang tertidur di benua Guntur. Sekilas, itu tidak terbatas dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Konon diameter kota itu mencapai 100 tahun cahaya. Untuk membangun kota ini, banyak sumber daya yang dikeluarkan. Seluruh kota dikelilingi oleh banyak batasan dan formasi, dan semuanya padat dan berlapis satu sama lain. Itu seperti sarang monster, dan kekuatan biasa sama sekali tidak mampu mengguncangnya. Selain itu, ribuan menara energi yang menakutkan dibangun di sekitar tembok kota. Mereka tersebar di setiap sudut dan satu tembakan saja sudah cukup untuk mengobrak abrik tubuh seorang sage dan menghancurkan area seluas ratusan juta kilometer. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah benteng perang murni. Wuss! Siaping bukan satu-satunya yang tiba di kota Guntur. Ada juga banyak pesawat luar angkasa di langit. Mereka semua tiba di kota Guntur satu demi satu dan keluar masuk tempat ini. Mereka sangat sibuk. Sinyal asing datang. Itu dari kota Guntur. Mereka ingin kita memasuki pelabuhan untuk menerima verifikasi informasi. Saat ini, Corin menerima pesan pertanyaan dari kota Guntur di pesawat luar angkasa. Faktanya, setiap pesawat luar angkasa yang memasuki kota Guntur akan menjalani pemeriksaan ketat. Bagaimanapun, ini adalah sarang ras manusia di benua Guntur dan semua bahaya harus dihilangkan. Tidak mungkin ras alien manapun bisa masuk. Baiklah, ayo pergi. Siaping mengangguk. Segera, bintang segudang mendarat di sebuah pelabuhan di kota Guntur. Pelabuhan ini adalah tempat banyak pesawat luar angkasa diparkir. Banyak pesawat luar angkasa juga memasuki pelabuhan untuk menjalani pemeriksaan. Berbunyi. Ketika tanda bintang memasuki pelabuhan kota Guntur, sebuah laser memindai bagian dalam dan luar pesawat ruang angkasa. Setelah itu, sebuah suara mekanis terdengar, pemindaian berhasil. Pesawat ruang angkasa ras manusia telah dikonfirmasi. Identitas pemilik pesawat ruang angkasa telah dikonfirmasi. Informasi genetik telah dikonfirmasi. Anda adalah seorang suci manusia. Anda diberikan wewenang untuk memasuki kota Guntur. Suara mendesing. Siaping berjalan keluar dari kabin banyak bintang dan melambaikan tangannya untuk menjaga banyak bintang. Dia akhirnya memasuki kota manusia di wilayah Guntur, kota Guntur. Begitu banyak orang bijak. Begitu dia memasuki kota Guntur, Siaping berjalan di jalanan dan segera menemukan banyak orang suci dari klan manusia dan klan pengikut orang suci dari klan manusia. Orang bijak abadi dan orang bijak kuno dekat dapat dilihat di mana-mana di jalanan. Bahkan sage kuno pertengahan kadang-kadang muncul. Jelas sekali, kota Guntur jauh lebih kuat daripada para sage dari wilayah Laut Badai. Selain para sage, dia juga memperhatikan bahwa ada banyak manusia di kota Guntur juga. Faktanya, sebagian besar manusia di kota Guntur adalah manusia fana yang belum mencapai alam sempiternal. Mengapa ada begitu banyak manusia di kota Guntur? Siaping sangat penasaran. Ia memperhatikan bahwa orang-orang yang berjalan di jalanan, serta orang-orang yang bekerja di berbagai tempat hiburan, restoran, pusat perbelanjaan, dan sebagainya, pada dasarnya adalah manusia fana yang belum mencapai alam sempiternal. Wajar baginya untuk menganggapnya aneh. Bagaimanapun, zona mistik adalah tempat di mana para sage bertarung. Makhluk hidup yang belum mencapai alam abadi bagaikan semut di tempat ini. Gelombang kejut kecil dari pertempuran akan menyebabkan mereka mati dan mengubah mereka menjadi abu. Itu sangat normal. Corin sebelumnya telah menanyakan banyak informasi tentang kota Guntur, jadi dia segera berkata, tidak hanya orang suci yang bisa datang ke area mistik, beberapa pembangkit tenaga listrik retribusi Guntur juga datang ke area mistik untuk berpetualang dan mencari peluang untuk membuat terobosan. Dan pembangkit tenaga listrik rilem kesengsaraan petir ini tidak dapat menerobos di zona mistik. Seiring berjalannya waktu, mereka akan menetap dan tinggal di tempat ini. Mereka akan kawin satu sama lain dan tentu saja akan banyak anak yang lahir. Bahkan beberapa sage akan kawin satu sama lain dan melahirkan anak dalam jumlah besar. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, banyak manusia muncul di kota Guntur. Dan manusia fana ini tidak bisa kembali ke zona umum atau pergi ke zona lain. Mereka hanya bisa tinggal di zona mistik. Namun, manusia yang tinggal di zona mistik ini memiliki kecepatan promosi yang lebih cepat dibandingkan zona lain. Mereka juga memperoleh lebih banyak pengalaman dan kemungkinan menjadi sage abadi juga lebih tinggi dibandingkan zona lain. Jadi begitu. Siaping mengangguk, menunjukkan bahwa dia memahami hal ini. Kota Guntur adalah kota orang bijak. Sejumlah besar harta karun akan diperdagangkan di kota ini. Harta yang tak terhitung jumlahnya yang dikumpulkan dari wilayah Laut Guntur akan muncul di kota Guntur. Corin berkata dengan suara yang dalam, Oleh karena itu, jika Anda bercocok tanam di tempat ini, selama Anda memiliki cukup uang, Anda tidak perlu khawatir tentang kekurangan sumber daya budidaya. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk bercocok tanam. Pertama-tama kita harus mencari tempat untuk menetap sementara. Memang kita perlu mencari tempat dulu. Lebih baik beli rumah di sini. Hanya saja, saya tidak tahu mata uang apa yang digunakan untuk berdagang di sini. Kata Siaping. Corin berkata, mata uang utama di sini adalah poin tentara manusia. Kadang-kadang, poin bahkan lebih langka daripada koin alam semesta. Lagi pula, dengan poin, Anda dapat menukarkannya dengan semua jenis harta berharga dalam sistem tentara manusia. Itu tak ternilai harganya, hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang di dunia luar. Sebelumnya, saya memeriksa rumah-rumah di kota Guntur. Karena kota Guntur sangat besar, Sagi akan memiliki kawasan pemukiman khusus. Vila-vila mewah dibangun di dalam, meliputi area yang luas. Apalagi harga vilanya tidak terlalu mahal. Vila pribadi dapat dibeli dengan harga sekitar 100 ribu poin. Memang tidak terlalu mahal. Ayo beli satu. Siaping segera mengambil keputusan, dia merasa harus tinggal di kota Guntur untuk waktu yang lama. Jadi memiliki kediaman pribadi yang cocok untuk dirinya sendiri adalah hal yang sangat baik. Oke, saya sudah membelinya. Seseorang akan segera datang menjemput kita. Corin sangat efisien. Dia segera membeli sebuah vila di kota Guntur di jaringan virtual alam semesta ras manusia. Suara mendesing. Beberapa menit kemudian, robot AI terbang dan tiba di sisi Siaping. Selamat datang, Pak. Saya XBN, robot Butlerno 007. Saya khusus melayani Anda. Vila Distrik Hailano 7 yang Anda beli harus ditata dengan baik. Saya tidak tahu kapan Anda ingin pindah. Di, bolehkah aku memimpin jalannya? Kata kepala pelayan robot AI. Seluruh tubuhnya terkondensasi dari cairan perak. Itu adalah robot cair tingkat tinggi. Terlebih lagi, ia tampaknya memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Nomor dua setelah Corin. Oke, bawa aku ke sana. Siaping mengangguk. Wuss. Setelah mengatakan itu, robot kepala pelayan segera terbang dan memimpin jalan, membawa Siaping ke vila Distrik Hailano 007. 2305. Kota Guntur, Distrik Hailano, vila no. 7. Di bawah bimbingan robot Butler, Siaping tiba di vila dengan sangat cepat. Ia segera mengetahui bahwa vila tersebut menempati area yang luas, setidaknya ratusan hektare. Ada kolam, kolam renang, jembatan, tempat latihan, dan fasilitas lainnya di dalamnya. Itu hampir semua yang dibutuhkan seseorang. Itu seperti sebuah vila liburan. Bahkan seluruh vila diatur dengan formasi pembatas yang kuat. Tampaknya terintegrasi dengan seluruh kota Guntur. Jika formasi terbatas vila diganggu, itu sama saja dengan mengkhawatirkan seluruh kota Guntur, yang akan menyebabkan reaksi berantai. Bahkan para orang suci di abad pertengahan tidak akan berani mengganggu kekuatan seperti itu dengan mudah. Tuan, vila no. 7 ini adalah kediaman pribadi anda. Tanpa izin anda, tidak ada yang boleh mendekatinya. Jika tidak, anda berhak membunuh pihak lain di tempat tanpa tanggung jawab apapun. Kata kepala pelayan robot. Hmm, lumayan. Siaping memasuki vila no. 7 dan langsung merasa sangat puas dengan tempat itu. Yang terpenting, itu sangat aman. Apapun yang dia lakukan di vila, dia tidak perlu khawatir diganggu oleh orang lain. Seratus ribu poin dihabiskan dengan baik. Tuan, kalau begitu saya tidak akan mengganggu istirahat anda. Setelah mengatakan ini, robot kepala pelayan segera pergi dan tidak tinggal di tempat ini. Dengan bunyi bip, kendali vila segera diserahkan kepada Siaping. Dia masuk dan melihat sekeliling vila, merasa sangat puas. Kemudian, dia pergi ke pemandian air panas di vila dan beristirahat sementara. Pada saat ini, sistem pertahanan seluruh vila diaktifkan. Lapisan formasi pembatas yang tak terhitung jumlahnya menyelimutinya, dan tidak ada kekuatan yang dapat menembus kekuatan formasi pembatas untuk melihat situasi di dalam vila. Ngomong-ngomong, mari kita lihat barang bagus apa yang bisa ditukar. Siaping berbaring dengan nyaman di sumber air panas. Dengan ketukan ringan, daftar pertukaran kuil semua orang suci muncul, dan sejumlah besar harta karun muncul di sana. Dia sekarang memiliki total 2,2 miliar poin. Bahkan para orang suci di abad pertengahan mungkin tidak memiliki kekayaan bersih sebesar itu. Lagipula, hanya ada sedikit makhluk seperti dia yang dapat dengan mudah membunuh para orang suci di zaman dekat kuno. Dengan poin seperti itu, dia bisa menukarkan harta dalam jumlah besar. Siaping Saat ini, Corin melompat keluar. Tukarkan dengan biji khusus dari zona mistik, roh bumi mitril. Ini akan sangat bermanfaat bagi bintang. Oh, roh duniawi mitril. Apa itu? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Dikatakan bahwa ini adalah biji unik dari laut aneh di zona mistik. Ini memiliki efek yang besar dalam melemahkan serangan jiwa. Banyak artefak pertahanan jiwa yang terbuat dari roh bumi mitril. Corin mengungkapkan informasi yang dia ketahui. Nadanya sangat bersemangat. Jika bintang dapat digabungkan dengan mitril jiwa bumi, itu pasti akan dipromosikan menjadi artefak suci bermutu tinggi. Pada saat yang sama, ia akan memiliki pertahanan yang kuat terhadap serangan jiwa. Melemahkan setidaknya 70% serangan jiwa musuh. 70% Mendengar ini, Siaping langsung tergerak. Di Saint Realm, serangan yang paling menakutkan adalah serangan jiwa. Dapat dikatakan bahwa pertahanan fisik dari banyak pesawat luar angkasa kelas Saint cukup kuat sehingga serangan biasa tidak akan mampu merusaknya. Namun, serangan jiwa berbeda. Mereka diam, tanpa jejak, dan tanpa bentuk. Mereka bisa dengan mudah menembus pertahanan pesawat luar angkasa dan langsung menyerang kelas Saint. Saat itu, Astral Saga telah binasa dengan cara ini. Dia telah diledakkan oleh teknik rahasia jiwa, yang telah menembus pertahanan Astral Starship dan langsung membunuh semua makhluk hidup di Astral Starship, termasuk Astral Saga. Jika para bintang memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan jiwa saat itu dan dapat melemahkan serangan jiwa musuh hingga 70%, para Star Saint pasti tidak akan mati begitu saja. Masalahnya adalah biji yang bisa bertahan dari serangan jiwa itu terlalu berharga. Pada dasarnya, mereka hanya dapat ditemukan di zona mistik. Setiap gram mitril jiwa duniawi tak ternilai harganya dan diinginkan oleh para saint yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, ini adalah harta yang menyelamatkan jiwa. Siapa yang tidak menginginkannya? Berapa banyak poin yang perlu saya tukarkan dengan roh bumi mitril ini? Siaping bertanya. 300 juta, saya memerlukan 300 juta poin untuk ditukar dengan resol mitril yang cukup untuk meningkatkan bintang. Corin berpikir sejenak dan langsung menyebutkan sebuah nomor. 300 juta poin, itu konyol. Siaping menarik napas dalam-dalam. Dia tahu betapa menakutkannya angka 300 juta poin. Apalagi sage abadi, bahkan sage kuno dekat tidak akan mampu mengeluarkan angka sebanyak itu. Lagipula, tidak semua sage sama menakutkannya dengan dia, mampu dengan mudah membunuh sage dengan level yang sama, atau bahkan membunuh sage dengan level yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan banyak poin. Orang bijak biasa hanya bisa berlatih, mengambil risiko, dan menemukan banyak harta untuk ditukar dengan poin. Kadang-kadang, mereka memiliki kesempatan untuk membunuh sage dengan level yang sama. Oleh karena itu, poin hanyalah barang langka bagi banyak sage. Sulit untuk mengambil 10 juta poin. Jangankan 300 juta poin, mereka tidak akan mampu meskipun mereka menjualnya. Namun, jelas bahwa roh bumi mitril juga sepadan dengan harganya. Itu bisa melemahkan serangan jiwa musuh hingga 70%. Itu hanyalah harta penyelamat hidup terbaik. Ayo bertukar. Siaping tidak pelit. Bagaimanapun, dia punya 2,2 miliar poin sekarang. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara membelanjakannya. Itu hanya 300 juta poin. Dia masih mampu membelinya. Oke. Corin memesan dengan penuh semangat dan memilih untuk menukar barang tersebut. Segera, 300 juta poin hilang dari akunnya. Selain memperkuat bintang, aku juga perlu memperkuat kekuatan harta hidupku, Chaos Bell. Siaping menyipitkan matanya. Dia melihat daftar pertukaran berbagai harta karun dan memikirkan tentang apa yang ingin dia tukarkan. Menguasai. Pada saat itu, sapi hijau berkata, bahan utama dari Chaos Bell, Chaos Scarlet Iron, Sound Pattern Stone, dan seterusnya, telah meningkatkan kekuatan harta karun guru secara signifikan. Jika Anda ingin terus meningkatkan Chaos Bell, ada dua jenis biji yang bisa ditambahkan, Soul Morning Iron dan Desolate Copper. Mereka pasti akan memberikan manfaat besar bagi Chaos Bell. Besi yang berduka jiwa dan tembaga yang sunyi. Siaping mengkliknya dan segera melihat informasi di daftar pertukaran. Benar saja, itu adalah biji tingkat alam semesta yang sangat berharga. Itu tak ternilai harganya dan tidak kalah dengan roh bumi mitril. Dikatakan bahwa ini adalah biji aneh yang lahir dari laut gelap tertentu di zona mistik setelah ratusan juta tahun Aura House Darah. Bahkan jika seorang sage mendekatinya, mereka akan terpengaruh oleh biji ini, kehilangan jiwa dan melukai jiwa mereka. Bisa dibilang butuh banyak usaha hanya untuk menggali Soul Morning Iron dan Desolate Copper. Benar. Jika kedua material ini dapat diintegrasikan ke dalamnya, maka ia dapat segera memadatkan cahaya duka jiwa. Sapi hijau berkata dengan penuh semangat, saat lonceng kekacauan berbunyi, gelombang cahaya duka jiwa akan muncul. Kemanapun ia pergi, tujuh jiwa dan enam roh semua sage akan hancur. Berapa banyak poin yang saya perlukan? Siaping bertanya. Saya membutuhkan enam ratus juta poin. Kata sapi hijau. Siaping terdiam. Itu adalah pengeluaran besar lainnya. Benar saja, biji tingkat alam semesta ini sangat berharga. Bahkan jika seorang sage ingin menukarnya, itu akan sangat menyakitkan. 2306. Keesokan harinya, setelah Siaping menukar harta karun ini di Aula Orang Suci, sebuah pesawat ruang angkasa segera mendarat di depan pintu masuk villa. Setelah itu, beberapa robot cerdas muncul, membawa peti harta karun yang berharga. Mereka tidak mengatakan apapun. Setelah Siaping menandatangani, Eartli Sol Mitril, Soulless Iron, dan Desolate Copper semuanya diangkut ke vilanya. Meskipun ini semua adalah harta yang sangat berharga, semuanya berada di kota Guntur, markas besar umat manusia. Pada saat yang sama, mereka dikawal oleh pasukan manusia, jadi tidak ada yang berani merencanakan harta karun ini. Hasilnya, tidak ada bahaya selama proses tersebut. Ini dimulai. Setelah menerima materi berharga ini, Siaping sangat bersemangat. Dia segera mulai menyempurnakan harta karun kelahirannya, lonceng kekacauan, dan pesawat luar angkasa, bintang. Dia tidak punya pekerjaan lain di kota Guntur untuk saat ini, jadi ini saat yang tepat untuk memurnikan harta karun. Jarang sekali dia punya waktu luang. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, tiga bulan berlalu. Pada saat itu, di ruangan yang tenang di vila. Saya akhirnya berhasil. Mata Siaping berbinar. Setelah tiga bulan dan upaya yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya sepenuhnya menggabungkan mitril jiwa bumi ke dalam bintang, berhasil meningkatkannya menjadi artefak suci bermutu tinggi. Pada saat itu, bintang berubah menjadi bagian utama dari Constellation Finn. Seperti sehelai rumput, ia dengan mudah menyatu ke telapak tangan Siaping dan berayun dengan lembut. Bilah rumput berwarna putih keperakan. Daun, akar, dan bagian lainnya seluruhnya ditutupi oleh mitril jiwa bumi. Itu tampak seperti produk perak, bersinar dengan cahaya putih keperakan. Pada saat yang sama, formasi padat muncul di sekitar helayan rumput. Benda itu mengandung kekuatan pertahanan yang kuat, dan siapapun yang melihatnya akan tahu bahwa itu bukanlah benda biasa. Ini sangat kuat, bahkan lebih kuat lagi setelah ditingkatkan menjadi artefak suci bermutu tinggi. Siaping bisa merasakan kekuatan Constellation Finn. Setelah menyatu dengan Eartli Sol Mitril, serangan jiwa biasa akan sangat sulit menembus pertahanan Eartli Sol Mitril. Meskipun itu hanya lapisan tipis berwarna putih keperakan di permukaan, bahkan serangan jiwa dari para orang suci kuno puncak tidak akan mampu menembus mitril jiwa bumi sama sekali. Indra keilahiannya mencoba menembusnya, tetapi mereka menemukan perlawanan yang besar. Rasanya seperti melewati kulit sapi, dan sangat sulit untuk menembus lapisan luar mitril jiwa bumi dan mencapai Constellation Finn. Selain itu, jiwa bumi mitril memiliki efek menghalangi kekuatan indera ilahi. Kebanyakan indera ketuhanan yang menyelidiki tidak akan merasakan apapun ketika mereka menyelimuti jiwa bumi mitril, seolah-olah itu adalah asap. Seolah-olah dia menjadi tidak terlihat. Jika bintang-bintang diaktifkan sepenuhnya, ia akan menjadi sunyi senyap. Orang bijak biasa tidak akan bisa merasakan pergerakan apapun dari bintang. Pada saat yang sama, Ersol mitril juga meningkatkan kekuatan penetrasi dan kekuatan serangan Constellation Finn setidaknya 10 kali lipat. Banyak tanaman merambat hijau yang keluar seperti aliran cahaya, dengan mudah menembus kehampaan. Mereka memiliki kekuatan untuk menembus segala materi, dan bahkan memiliki kekuatan untuk menghancurkan jiwa. Dapat dikatakan bahwa manfaat yang dibawa oleh Ersol mitril ke tanaman anggur seribu bintang terlalu besar. Seolah-olah Ersol mitril telah berubah menjadi spesies yang benar-benar berbeda, meningkatkan kekuatan tanaman anggur seribu bintang sejauh ini, terlalu jauh. Pantas saja perak rahasia roh bumi begitu berharga. Tak terhitung banyaknya sage yang mengidamkannya. Manfaat yang diberikannya pada harta sihir sungguh terlalu besar. Merasakan efek Erspirit Secret Silver, siaping hanya bisa menghela nafas. Haha, dengan bintang artefak sein berkualitas tinggi, kita bisa pergi kemanapun kita mau meskipun zona mistik sangat besar. Corin juga sangat bersemangat. Dia sangat puas dengan bintang saat ini. Ia bisa menjadi tidak terlihat dan bersembunyi dari deteksi sage asing. Ia bisa bertahan dan kebal langsung terhadap serangan jiwa biasa. Bahkan serangan jiwa yang kuat pun bisa dilemahkan hingga 70%. Itu hanyalah sebuah teng, benteng perang. Di saat yang sama, kekuatan serangannya juga sangat kuat. Sebagai makhluk tipe tumbuhan tingkat alam semesta, tanaman anggur seribu bintang sudah cukup menakutkan. Dengan kekuatan mitril yang terintegrasi ke dalam Ersol Mitril, hal ini dapat meningkatkan kekuatan Towsan Starsfin lebih dari 10 kali lipat. Dengan alat transportasi seperti itu, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan para sage yang kuat itu, dia bisa dengan mudah melarikan diri. Itu adalah barang penyelamat hidup yang tak ternilai harganya. Jika ada orang bijak yang mengetahui keberadaan pesawat luar angkasa ini, mereka mungkin ingin merebutnya. He he. Pada saat itu, banteng hijau di sampingnya mencipir. Apakah menurutmu hanya bintang saja yang ditingkatkan? Harta ajaib pribadi guru, Chaos Bell, juga telah ditingkatkan menjadi arte vaksin berkualitas tinggi. Dia tidak tega melihat Corin bersikap sombong. Faktanya, dalam tiga bulan terakhir, Siaping tidak hanya menyempurnakan bintang, tetapi dia juga menyempurnakan harta sihir pribadinya, Chaos Bell. Dia menghabiskan 600 juta poin untuk menggabungkan Sol Morning Iron dan Desolate Copper ke dalam harta sihir pribadinya, Chaos Bell. Benar saja, kedua material langka tingkat alam semesta ini sangat bermanfaat bagi Chaos Bell. Atribut mereka sangat cocok, dan mudah digabungkan. Ketika kedua material tersebut sepenuhnya menyatu dengan Sol Morning Iron dan Desolate Copper, sepertinya ada efek kimia magis. Array pembatas yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam tubuh Chaos Bell, membentuk kekuatan hukum yang aneh. Di saat yang sama, gelombang cahaya abu-abu menyebar dan menyapu, menghasilkan gelombang suara yang menakutkan. Tidak diragukan lagi, ini adalah cahaya duka jiwa yang terkenal. Dengan sedikit goyangan, cahaya putih ke abu-abuan menyebar. Dalam radius ratusan juta kilometer, banyak makhluk hidup yang kehilangan jiwanya dan menjadi idiot. Kedua biji ini juga meningkatkan kekuatan Sound Stoney secara ekstrim. Ketiga materi tersebut saling melengkapi. Itu tidak sesederhana satu tambah satu, tapi peningkatan geometris. Oleh karena itu, Chaos Bell juga telah ditingkatkan menjadi arte vaksin berkualitas tinggi, dan kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa sekarang arte vaksin pembunuh nomor satu di antara arte vaksin berkualitas tinggi. Terlebih lagi, serangan langsung Chaos Bell terhadap jiwa sudah cukup untuk menakuti para sage yang tak terhitung jumlahnya. Begitu lonceng kekacauan berbunyi, para sage yang tak terhitung jumlahnya akan kehilangan jiwa mereka dan organ tubuh mereka akan hancur. Siapa yang bisa menolaknya? Siaping merasa bahwa harta sihir pribadinya, Chaos Bell, semakin dekat dengan harta sihir bawaan yang legendaris. Mungkin suatu hari nanti, dia akan menyempurnakan Chaos Bell menjadi harta karun tertinggi. Lumayan, lumayan. Dengan dua harta ajaib ini, kekuatan tempurku pasti akan meningkat pesat. Siaping semakin puas, dia merasa telah menghabiskan 1,2 miliar poin kali ini, tapi itu sepadan. Jika bukan karena bantuan Allah suci manusia, akan sangat sulit baginya untuk menemukan harta karun langka tersebut. Sekarang dia punya poin, dia bisa menukar harta ini di mana saja. Senang rasanya memiliki pohon besar untuk bersandar. Menguasai. Pada saat itu, sebuah suara ditransmisikan ke kedalaman lautan kesadarannya. Luna, ada apa? Jantung Siaping berdetak kencang. Dia merasakan bahwa Luna sedang berbicara kepadanya secara telepati, dan itu terjadi di neraka yang berapi-api. Saya menemukan alam neraka baru. Jawab Luna. Apa? Mendengar ini, jantung Siaping berdetak kencang. Kemudian, kegembiraan muncul di hatinya. 2307 Sejujurnya, alam infernal adalah harta karun Siaping. Mengesampingkan sejumlah besar sumber daya di alam infernal, hanya iblis, iblis, dan makhluk lain saja yang bisa meningkatkan garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya jika dia bisa membunuh iblis abadi. Di saat yang sama, pohon dunia juga membutuhkan mayat iblis-iblis ini sebagai makanan agar bisa tumbuh dengan cepat. Sebelumnya, dia telah menaklukkan neraka berapi-api, dan semua iblis di neraka ini telah menjadi bawahannya. Saat ini, dia tidak bisa berurusan dengan bawahannya sendiri dan membunuh rakyatnya sendiri. Tapi itu berbeda untuk menemukan alam infernal baru. Ini berarti sejumlah besar setan dan sumber daya. Jika dia bisa memulai perang, dia pasti akan mendapatkan keuntungan yang tak ada habisnya. Selain itu, dia telah membangunkan 9 miliar sel gagak emas neraka, dan hanya berjarak 1 miliar dari langkah berikutnya. Jika dia bisa membunuh beberapa iblis abadi, atau bahkan iblis kuno, basis budidayanya pasti akan meningkat pesat. Memikirkan hal ini, Xia Ping tidak ragu-ragu. Dia segera memasuki ruang mutiara gunung dan sungai. Mutiara gunung dan sungai ditinggalkan di vila sebagai titik koordinat spasial di zona mistik. Kemudian dia menggunakan saluran spasial khusus di mutiara gunung dan sungai untuk kembali ke wilayah bintang Yanhuang, lalu ke alam rahasia Qingyang, dan akhirnya ke neraka-neraka. Luna, kamu menjadi abadi. Ketika Xia Ping tiba di neraka infernal, dia langsung melihat Luna menunggunya. Dia langsung merasakan aura Luna saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan tubuhnya memancarkan aura abadi. Dia telah naik ke alam abadi. Aura yang kuat terpancar dari tubuh Luna, seperti matahari yang menyinari dunia. Ada juga energi yang sangat gelap yang tertidur di kedalaman tubuhnya, seperti jurang maut, tak terduga, dan mampu melahap semua kegelapan di dunia. Ya, guru, saya telah menaklukkan beberapa alam neraka dan melahap banyak iblis. Begitulah cara saya menjadi abadi secara alami. Luna mengangguk. Ekspresinya sangat acu tak acu, karena ini adalah hal yang biasa. Jika dia tidak dikepung dan disegel oleh orang bijak yang tak terhitung jumlahnya ketika dia baru saja lahir di zaman primordial, dia akan lama menjadi iblis yang melanggar hukum dan menakutkan. Baru sekarang dia ditundukkan oleh Xia Ping dan menandatangani kontrak, dia menahan keganasan di tubuhnya. Apa? Xia Ping mengangkat alisnya. Dilihat dari perkataan Luna, sepertinya ini bukan pertama kalinya helplaine baru ditemukan. Beberapa telah ditemukan sebelumnya, tapi pesawat neraka ini bukan pesawat biasa, jadi dia memberitahunya. Mungkinkah kamu telah menemukan beberapa pesawat neraka sebelumnya? Dia tidak bisa tidak bertanya. Ya. Luna berkata, sebelumnya, aku mempelajari kemampuan garis keturunan baru, Kors Bak Doppelganger. Setetes darah bisa berubah menjadi miliaran Kors Bak, jadi Kors Bak ini menyebar dan menjelajahi kehampaan. Pada akhirnya, mereka menemukan beberapa alam neraka, sekitar tiga di antaranya. Namun, pesawat neraka ini terlalu kecil, bahkan lebih kecil dari Infernal Inferno. Setiap pesawat neraka hanya dapat melahirkan tiga iblis abadi. Jadi, saya hancurkan semuanya dan rampas esensinya. Saya tidak memberitahu guru untuk saat ini. Dia mengatakan bahwa selama periode waktu ini, dia telah menghancurkan tiga pesawat neraka dan membunuh sembilan iblis abadi. Doppelganger mayat serangga Setelah mendengar ini, Xiaoping segera mengetahui jenis dewa garis darah luar biasa apa yang telah dipahami Luna. Jika itu hanya klon biasa, itu tidak layak untuk disebutkan. Tapi ini adalah Doppelganger dari binatang buas. Jangan meremehkannya hanya karena itu adalah tiruan, tapi ia memiliki karakteristik mengerikan dari seekor binatang buas abadi. Dengan karakteristik yang begitu menakutkan, bahkan musim neraka, yang dapat menghancurkan dan membunuh iblis di dunia neraka, tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, triliunan kors bak Doppelganger tersebar ke segala arah dengan Infernal Inferno sebagai pusatnya. Bahkan, saat musim hujan bertiup, mereka berpencar ke segala penjuru. Akibatnya, beberapa kors bak Doppelganger mendarat di helish plane yang berbeda. Menggunakan hubungan mental khusus antara Doppelganger dan Infernal Inferno, kors bak Doppelganger ini menjadi koordinat spasial dari Infernal Inferno. Pada saat yang sama, Luna dapat mengamati situasi setiap pesawat neraka melalui kors bak Doppelganger. Tiga alam neraka yang dihancurkan sebelumnya juga ditemukan dengan cara ini. Jadi begitu, Siaping tiba-tiba mengerti, seni dewa garis darah Luna adalah cara terbaik untuk menjelajah. Dengan triliunan kors bak Doppelganger, dia bisa dengan mudah menjelajahi setiap sudut neraka. Dia bahkan tidak perlu mengorbankan nyawa iblis lainnya. Lagi pula, iblis-iblis lain harus membayar harga nyawa mereka untuk melakukan perjalanan melalui musim hujan neraka. Tapi mayat bak Doppelganger berbeda. Musim hujan yang mengerikan dan segala macam bencana yang mengerikan tidak dapat membunuh mereka. Meskipun kors bak Doppelganger ini lemah, mereka memiliki sifat abadi dan tidak bisa dihancurkan. Mereka terlalu sulit untuk dihadapi. Mereka hanyalah pengintai terbaik di dunia. Tuan, ini adalah asal mula dari tiga alam neraka. Luna melambaikan tangannya, dan tiga esensi asal neraka muncul di tangannya. Ukurannya sebesar manik-manik kaca, jauh lebih lemah dari infernal-inferno. Namun, energi asal neraka yang terkandung di dalamnya sangat murni, dan mengandung misteri yang tak terbatas. Jauh di dalam esensi asal neraka, tampaknya terdapat serangkaian karakter neraka yang sepertinya mengandung kitab suci neraka. Dia tidak melahap esensi asal neraka, karena itu tidak akan banyak berguna baginya. Namun, itu akan sangat bermanfaat bagi Xiaoping. Terlebih lagi, jika dia bisa menggabungkannya dengan esensi asal infernal-inferno, dia bisa segera memperkuat infernal-inferno. Sangat bagus. Xiaoping mengulurkan tangan dan mengambil tiga esensi asal neraka emas gelap, yang seukuran manik-manik kaca. Dia dapat segera merasakan bahwa mereka mengandung energi asal yang kaya dan murni. Gemuru gelombang-gelombang Dia membuat gerakan menggenggam, dan ketiga esensi asal neraka menyatu ke dalam tubuhnya, di mana mereka dimakan oleh esensi asal infernal-inferno di dalam dantiannya. Segera, sejumlah besar kekuatan neraka mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya seperti gelombang pasang, dan dengan cepat dimakan oleh setiap sel Golden Crow of Hell di tubuhnya. Kekuatan spiritual di dalam tubuhnya, serta kekuatan spiritual dari sembilan dimensi kerajaan Valet, mulai meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan sel gagak emas neraka di dalam dirinya mulai bangkit. 100 juta, 200 juta, 300 juta, 400 juta. Satu demi satu, sel gagak emas neraka mulai terbangun di bawah pengaruh esensi asal neraka. Seolah-olah ada planet yang meledak di dalam dirinya. Dengan setiap sel gagak emas neraka yang terbangun, sejumlah besar energi emas gelap mengalir ke pembuluh darah Siaping, menyebabkan tubuhnya mengalami perubahan yang mengejutkan. Setelah entah berapa lama waktu telah berlalu, Siaping akhirnya selesai melahap tiga esensi asal neraka. Yang mengejutkan, jumlah sel gagak emas neraka yang terbangun di dalam dirinya telah mencapai 10 miliar. 2308 Ketika jumlah sel golden crow di tubuh Siaping mencapai 10 miliar, itu adalah titik kritis. Tiba-tiba, garis keturunan di tubuhnya mengalami perubahan yang mengejutkan. Seolah-olah dia terlahir kembali. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, aura menakutkan menyebar, langsung menyelimuti seluruh neraka yang terbakar. Semua iblis abis, hantu nether, iblis, dan makhluk lainnya dapat merasakan aura yang dipancarkan Siaping. Pada saat ini, setiap sudut neraka terbakar dipenuhi dengan aura gagak emas yang membara. Panas yang mengerikan menyelimuti setiap sudut. Samar-samar, Siaping sepertinya telah menjelma menjadi matahari abadi, memancarkan cahaya ke segala arah. Makhluk hidup manapun di neraka akan bisa menikmati pancarannya. Bagafa, yang mulia telah kembali. Astaga, cahaya macam apa ini? Itu benar-benar menghilangkan kegelapan neraka. Mengapa? Mengapa sinar matahari ini tidak mempunyai daya rusak? Mengapa tubuhku terasa hangat? Semua iblis abis bermandikan cahaya gagak emas. Mereka bisa merasakan cahaya mengusir kegelapan tak berujung, dan bahkan dengan mudah menembus hati mereka, menghilangkan rasa dingin dan kegelapan di lubuk hati mereka. Seolah-olah mereka telah kembali ke asal mulan neraka. Berbalut kekuatan hangat, mereka merasakan rasa damai, aman, dan bahagia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bang bang bang. Iblis abis bersujud di tanah, sepertinya menyembah matahari di kejauhan. Mereka menitikan air mata rasa syukur, seolah-olah sedang menyembah dewa agung yang mereka percayai. Beberapa iblis abis yang lebih dekat dengan siaping merasakan lebih dalam. Mereka bahkan merasa tubuh mereka bermandikan sinar matahari ini, dan kekuatan garis keturunan serta jiwa mereka terus meningkat. Percikan Gelombang Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, darah siaping telah berubah menjadi emas gelap. Setiap tetes darah mengandung kekuatan gagak emas neraka. Tampaknya mencakup segalanya. Setiap tetes darah sepertinya mengandung karakter neraka. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan karakter neraka yang tak terhitung jumlahnya menyusun ulang diri mereka sendiri untuk membentuk kitab suci neraka yang tertinggi. Segera, informasi warisan yang tak ada habisnya dari kedalaman garis keturunannya, kitab suci neraka tertinggi ini, sepertinya melonjak ke kedalaman lautan kesadarannya. Kemudian kitab suci neraka ini berputar di kedalaman lautan kesadarannya, bersinar dengan cahaya kemasan yang tak ada habisnya. Seolah-olah dewa dunia bawah sedang bergumam di kedalaman lautan kesadarannya, mantranya mengguncang kehampaan dan memicu hukum kehampaan. Akhirnya, tanda neraka dengan cepat terkondensasi menjadi simbol swastika emas gelap. Dia segera tahu bahwa dia akhirnya membangkitkan kemampuan garis keturunan, kutukan iblis dewa nether. Kutukan dewa nether. Mata siaping bersinar dengan cahaya keemasan yang menakutkan. Seni dewa garis keturunan ini bukanlah seni dewa ofensif atau seni dewa pertahanan. Itu adalah seni pendukung, atau bahkan dewa pengendali. Selama dia menginginkannya, setetes darah bisa dikondensasi menjadi jimat neraka, yang kemudian bisa diubah menjadi kutukan iblis dewa neraka, yang bisa dengan mudah menembus jiwa iblis dan mengendalikan kehidupan dan kesetiaan mereka. Ini mirip dengan segel jiwa, teknik rahasia yang bisa mengendalikan jiwa. Namun, segel jiwa hanya dapat mengendalikan paling banyak sembilan budak, sedangkan kutukan dewa nether dapat mengendalikan iblis dan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada batasan jumlahnya. Selama kekuatan jiwa seseorang cukup kuat, mereka akan mampu menanggungnya. Namun, hal ini juga mempunyai kelemahan. Ia tidak dapat mengendalikan makhluk dengan jiwa yang kuat atau makhluk dengan kemauan yang sangat kuat. Ia hanya bisa mengendalikan makhluk dengan jiwa lemah. Terlebih lagi, itu tidak sebaik segel jiwa, yang secara tidak kasat mata dapat mempengaruhi budak tersebut dan membuat budak tersebut rela tunduk dan tidak pernah mengkhianatinya. Jika pihak lain bertekad untuk mengkhianatinya dan tidak takut mati, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Meski begitu, efek kutukan dewa nether sangatlah mengejutkan. Jika pihak lain benar-benar mengkhianatinya, selama Xiaoping menginginkannya, pihak lain akan mati bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung dunia. Jiwa mereka akan terbakar menjadi abu oleh api neraka. Efek seperti itu sudah cukup untuk membuat banyak iblis takut padanya dan tidak berani mengkhianatinya dengan mudah. Hah! Jantung Xiaoping berdetak kencang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa setelah melahap tiga esensi-esensi alam neraka, neraka terbakar telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Pertama, tiga pesawat neraka yang dihancurkan Luna berubah menjadi titik cahaya. Mereka melewati lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya dan ditarik ke neraka terbakar oleh kekuatan asal mula neraka. Ledakan Dalam sekejap, keempat pesawat neraka dengan cepat bergabung menjadi satu. Bukan hanya perpaduan asal usul neraka, tetapi juga hukum tanah, langit, dan bahkan bidangnya. Tidak butuh waktu lama bagi akal ilahi Xiaoping untuk merasakan bahwa seluruh neraka terbakar telah meluas. Itu terus berkembang hingga dua kali lebih besar dari sebelumnya. Gunung-gunung neraka yang membara semakin tinggi, mengjulang tinggi ke langit. Sungai-sungai semakin kuat dan kuat, seperti naga raksasa yang merayap melintasi daratan. Bahkan kepadatan energi neraka pun meningkat. Biji dan sumber daya neraka yang berharga dalam jumlah besar bermunculan di setiap sudut neraka yang membara. Ini adalah peningkatan pesawat neraka. Ini sedang ditingkatkan. Neraka terbakar sedang ditingkatkan. Energinya sangat padat. Aku merasa kekuatanku terus meningkat. Puji Tuhan, dia benar-benar menjara energi dari alam neraka lainnya. Ini luar biasa. Iblis yang tak terhitung jumlahnya sangat bersemangat. Sebagai penduduk asli neraka terbakar, merekalah yang paling sensitif terhadap peningkatan neraka terbakar. Hal ini juga sangat bermanfaat bagi mereka. Ini karena setiap kali pesawat neraka ditingkatkan, ia akan memancarkan energi asal neraka dalam jumlah besar yang akan menembus ruang hampa dan mengalir ke tubuh setiap iblis. Awalnya, mereka membutuhkan ribuan tahun untuk berevolusi. Namun kini, mereka bisa menyelesaikannya hanya dalam beberapa hari. Kecepatan peningkatan mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya. Faktanya, beberapa iblis yang terjebak dalam kemacetan bahkan akan melonggarkan kemacetan mereka karena peningkatan pesawat mereka, sehingga mereka dapat memahami banyak hukum neraka dan mendapatkan manfaat yang tak terbatas. Itulah sebabnya dunia bawah berperang melawan yang abadi. Ini karena setiap kali Hellplane maju, manfaatnya bagi para iblis terlalu besar. Faktanya, beberapa penguasa neraka bahkan akan membantai dan menaklukkan alam neraka lainnya demi terobosan mereka sendiri. Jika tidak, mereka memerlukan waktu jutaan tahun untuk mencapai terobosan mereka. Iya, kesengsaraan surgawi akan datang. Saat neraka terbakar naik level, siaping mendonga dan melihat awan kesusahan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit, menutupi seluruh neraka terbakar. Energi kesengsaraan surgawi yang mengerikan bergulung dan melonjak di kedalaman awan kesusahan. Energi kesengsaraan surgawi yang mengerikan memenuhi seluruh neraka yang terbakar, menyebabkan banyak iblis gemetar. 2309 Astaga, apa yang terjadi? Banyak iblis infernal segera menemukan bahwa seluruh alam infernal terbakar diselimuti oleh lapisan awan kesusahan. Mereka sangat tebal, seperti merkuri. Kedalaman awan mengandung energi kesengsaraan yang mengerikan, seolah-olah petir kesusahan bisa turun kapan saja. Bagi para iblis neraka dan hantu neter, petir kesengsaraan tidak diragukan lagi adalah salah satu kekuatan yang paling menakutkan. Banyak iblis infernal gemetar ketika mereka merasakan kekuatan ini, merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Petir kesengsaraan, dan itu adalah petir kesengsaraan logam ke-8 yang terkenal. Beberapa iblis infernal yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan segera menyadari bahwa ini adalah petir kesusahan yang terkenal. Tidak mungkin, itu adalah petir kesengsaraan logam ke-8. Mengapa petir kesusahan seperti itu muncul? Dari zaman kuno hingga sekarang, hal seperti ini belum pernah terjadi di alam neraka terbakar. Beberapa hantu neter tercengang. Mereka merasa jika petir kesusahan ini turun, sebagai hantu neter, mereka akan berubah menjadi abu. Mereka tidak akan bisa bertahan lama. Ini adalah petir kesengsaraan yang mengerikan yang bisa membunuh dewa dan melukai iblis infernal kuno. Mungkin alam infernal terbakar kita naik dan melahap sumber energi alam infernal lainnya, yang memicu petir kesengsaraan. Beberapa iblis infernal menebak, karena alam neraka terbakar belum pernah naik, mereka semua hanyalah orang kampung. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kenaikan alam infernal. Tidak mungkin, aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Bagaimana kenaikan alam infernal bisa memicu petir kesusahan? Ini konyol. Bagaimana kamu tahu itu tidak mungkin. Mungkin kenaikan alam neraka terbakar melanggar sebuah tabu besar. Diam, petir kesusahan sepertinya menyasar Tuhan. Tuhan sepertinya bertarung di tengah awan. Saya berharap Tuhan bisa menang. Jika tidak, seluruh alam neraka terbakar akan hancur. Jangan khawatir, sepertinya kamu tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan Lord. Dia bahkan bisa membunuh iblis abadi, jadi petir kesengsaraan logam ke-8 bukanlah apa-apa. Para iblis infernal sangat khawatir. Tetapi ketika mereka memikirkan pencapaian Siaping sebelumnya dan kekuatan tempurnya yang luar biasa, mereka segera mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Saat ini, di tengah awan. Kesengsaraan benar-benar datang tepat pada waktunya, dan itu adalah petir kesengsaraan logam ke-808 lapis. Mereka benar-benar menganggapku tinggi. Siaping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, menatap awan besar. Dia bisa merasakan aura menakutkan dari awan kesengsaraan yang besar. Meskipun dia adalah orang suci di puncak alam abadi, dia masih merasa terancam. Jika itu adalah orang suci abadi yang normal, mereka tidak akan mampu menolak sama sekali. Bahkan para orang suci kuno dekat akan terluka parah dan setengah dari tubuh mereka akan lumpuh. Menguasai. Luna memandang Siaping dengan cemas. Jangan khawatir, itu hanya guntur kesengsaraan logam ke-8. Bukan apa-apa, kamu harus pergi dulu agar kamu tidak terpengaruh oleh kesengsaraan surgawi. Siaping melambaikan tangannya dan membiarkan Luna pergi dengan damai. Baiklah. Mendengar ini, Luna mengangguk. Dia tahu bahwa dia tidak akan banyak membantu dalam menghadapi kesengsaraan surgawi. Selain itu, dengan kekuatan tuannya, 108 sambaran petir seharusnya tidak menjadi masalah. Dengan suara mendesing, sosoknya berkedip-kedip, dan dia segera berpindah 1 juta kilometer jauhnya, mengamati dari jauh. Boom gelombang-gelombang. Begitu dia selesai berbicara, awan kesengsaraan di langit di atas neraka yang membara melonjak. Kilatan petir emas turun seperti nagar aksasa, mengandung kekuatan penghancur dan kekuatan penetrasi yang tak terbatas, seolah-olah mereka ingin membuat iblis ini menjadi abu. Terlebih lagi, itu bukan hanya satu sambaran petir emas. Begitu muncul, jumlahnya ratusan dan ribuan, mencakup ratusan ribu kilometer. Setiap inci udara mengeluarkan aura destruktif. Waktu yang tepat. Xia Ping tidak mengelak. Dia mengedarkan teknik perlindungan tubuh utara gelap, dan seluruh tubuhnya terbungkus oleh bola energi biru. Itu dengan cepat terkondensasi menjadi penghalang hukum yang padat, seperti kunpeng memasuki tubuhnya. Dengan tubuhnya sebagai pusat, domain kunpeng terbentuk, mencakup jarak 1 juta kilometer. Seolah-olah seluruh ruang terbungkus oleh lautan tak berujung. Peng-peng-peng. Dalam sekejap, ratusan dan ribuan guntur kesengsaraan logam ke-8 turun dan langsung terbungkus dalam domain tersebut. Tidak peduli betapa menakutkannya petir itu, ia mudah dicerna dan bahkan dimakan oleh domain tersebut. Hualala gelombang. Seketika, Xia Ping merasakan guntur kesengsaraan logam ke-8 yang sangat besar melonjak ke dalam dantiannya, disempurnakan oleh tungkus surya jauh di dalam tubuhnya. Semua kotoran telah dihilangkan, dan hanya energi esensi petir paling murni yang tersisa. Energi esensi petir yang sangat besar segera melonjak ke anggota tubuh dan tulangnya, serta sembilan rumah ungu miliknya. Hmm. Sambil berpikir, dia menemukan bahwa kekuatan sihirnya tiba-tiba meningkat ke puncak alam sempiternal. Bahkan sembilan rumah ungu miliknya dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Tidak ada ruang tersisa. Dan melihat rumah ungu tidak lagi mampu menampung energinya, energi tersebut justru berputar dan kembali ke tubuhnya, mengalir ke setiap sel di tubuhnya. Khususnya, sel-sel di tubuhnya yang telah di ruang sebelumnya semuanya melahap energi seperti ikan paus yang menggigit mangsanya, tidak meninggalkan satu tetes pun. Apakah ini sel spasial? Mata Siaping berbinar, dia akhirnya mengerti betapa kuatnya sage kuno dekat itu. Setelah mencapai alam dekat kuno, mereka telah sepenuhnya memahami hukum ruang angkasa, yang memungkinkan setiap sel di tubuh mereka berubah menjadi ruang angkasa. Benar-benar tidak dapat dibayangkan berapa banyak energi yang dapat disimpan oleh sage dekat kuno. Selain itu, dia memiliki garis keturunan gagak emas neraka, dan sel-sel gagak emas neraka mengalir di tubuhnya. Setiap sel seribu kali lebih besar dari sel biasa, dan jumlah energi yang dapat mereka simpan bahkan lebih mengerikan. Dong 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 Sebelum Siaping bisa memikirkannya, metal kesengsaraan petir yang menakutkan turun dari kehampaan. Setiap kali, akan ada ratusan atau bahkan ribuan dari mereka, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh iblis abadi biasa. Tapi ketika sambaran petir ini mendarat di tubuh Siaping, mereka dengan cepat disempurnakan oleh solar furnace di tubuhnya. Tidak peduli seberapa kerasnya sambaran petir, di bawah penyempurnaan tungku surya, semuanya tunduk. Selain itu, kekuatan sihir di tubuhnya juga meningkat, dan energinya dengan cepat memenuhi setiap sel spasial di tubuhnya. Astaga, tuan-tuan terlalu menakutkan. Dia menggunakan kesengsaraan petir untuk melemahkan tubuhnya. Dia terlalu meremehkan kesengsaraan surgawi. Dia praktis tidak menganggapnya apa-apa. Seperti yang diharapkan dari Lord Overlord, penguasa yang menyatukan seluruh neraka yang terbakar. Dia benar-benar bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan. Jadi bagaimana jika itu hanyalah kesengsaraan surgawi? Itu tidak akan mampu melukai sehelai rambut pun di tubuh tuan-tuan. Di kejauhan, banyak iblis, hantu bawah, iblis, dan makhluk neraka lainnya sangat bersemangat saat melihat pemandangan ini. Mereka merasa bahwa tuan-tuan mereka seperti dewa. Makhluk neraka yang tak terhitung jumlahnya takut akan kesengsaraan surgawi, dan mereka bahkan tidak bisa menghindarinya tepat waktu. Namun Lord Overlord berani menghadapinya secara langsung, dan bahkan langsung melahap petir tersebut untuk memperkuat dirinya. Suatu prestasi yang luar biasa. 2310. Ham, penuh. Siaping mengabaikan setan neraka di sekitarnya. Dia merasakan lusinan guntur kesengsaraan logam membombardir dari langit, dan esensi energi guntur yang tak terhitung jumlahnya dilahap olehnya. Kekuatan sihirnya meningkat secara gila-gilaan, hampir mencapai puncaknya, dan sel-sel aslinya yang teruang semuanya mampu menampungnya. Namun, ada begitu banyak energi guntur sehingga dia tidak dapat sepenuhnya menampungnya dengan kekuatan tubuhnya saat ini. Ngomong-ngomong, saya masih memiliki tiga buah spasial. Saya dapat memanfaatkan waktu ini untuk melahap dan memurnikannya guna meningkatkan derajat spasialisasi tubuh saya. Siaping tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki tiga buah spasial yang belum dia makan. Mereka diperoleh pohon dunia setelah dia membunuh tiga orang suci iblis kuno dekat dari klan Sirius. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan tiga buah spasial dengan ukuran berbeda. Dari tiga orang suci iblis kuno dekat yang dia bunuh, satu berada di puncak orang suci iblis kuno dekat, dan dua lainnya berada di tengah orang suci iblis kuno dekat. Kekuatan hukum ruang angkasa di tubuh orang suci iblis kuno dekat puncak lebih dari 10 kali lipat kekuatan hukum luar angkasa di tubuh orang suci iblis kuno dekat tengah. Oleh karena itu, buah spasial yang dimurnikannya mengandung kekuatan hukum ruang lebih dari 10 kali lipat, dan efeknya lebih baik. Kekuatan hukum ruang di tengah-tengah orang suci iblis kuno dekat juga 10 kali lipat dari kekuatan hukum luar angkasa di orang suci iblis kuno dekat awal. Dapat dikatakan bahwa ketiga buah spasial ini jauh lebih baik daripada buah spasial yang diambil Siaping terakhir kali. Siaping tidak ragu-ragu dan segera melahap tiga buah spasial. Gemuru gelombang-gelombang. Tiba-tiba, tiga buah spasial memasuki tubuhnya dan dengan cepat dimurnikan. Kemudian, hukum ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, dan kekuatan ruang yang sangat besar mengubah tubuhnya. Sel-selnya mengkristal dan spasial. Pemahaman Siaping tentang hukum ruang angkasa meningkat dengan kecepatan geometris, dan pemahamannya tentang hukum ruang angkasa menjadi lebih menyeluruh. Pada saat ini, kekuatan ruang yang sangat besar mengalir ke setiap sel di tubuhnya, seperti saat pangu menciptakan dunia. Setiap sel bagaikan dunia yang kacau, kemudian dibuka oleh kekuatan pangu, membentuk dunia kecil yang mandiri. Dia merasa tubuhnya sepertinya memiliki lautan Qi dan Tian yang tak terhitung jumlahnya, dan sel yang tak terhitung jumlahnya dapat mengandung energi dalam jumlah besar. Mungkin tidak ada konsep laut Qi dan Tian, dan setiap sel adalah laut Qi. 35% Setelah sekian lama, Siaping merasa tubuhnya telah sepenuhnya melahap energi spasial yang terkandung dalam tiga buah spasial, serta informasi besar dari hukum luar angkasa. Dia tiba-tiba menemukan bahwa 35% selnya telah diruangkan. Siaping memiliki firasat bahwa ketika semua sel di tubuhnya teruang sepenuhnya, dia akan menjadi sage kuno dekat. Ketika 35% sel di tubuhnya diruangkan, dia merasakan aura yang sangat lapar keluar dari tubuhnya. Seperti seorang pelahap, ia ingin menghabiskan sejumlah besar energi untuk memuaskan tubuhnya. Saat ini, sungguh tidak terbayangkan betapa menakutkannya tubuh Siaping saat ini. Itu seperti jurang maut. Awalnya, sel spasial biasa bisa mengandung energi sebanyak laut Qi dan Tian. Namun, sel neraka gagak emas di tubuh Siaping dapat mengandung energi seribu kali lebih banyak daripada sel spasial biasa. Tapi sekarang, 35% selnya telah mengalami spasial. Tubuhnya seperti lubang hitam, tidak peduli berapa banyak energi yang dia konsumsi, dia tidak dapat memuaskan dirinya sendiri. Bang 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 Seolah merasakan peningkatan aura Siaping, di atas langit, kehendak alam semesta yang menakutkan menjadi semakin ganas. Awan kesusahan besar melonjak, dan miliaran petir kesusahan logam turun, ingin menghancurkan monster ini menjadi berkeping-keping. Semua makhluk neraka ketakutan setengah mati. Ini adalah serangan yang dapat menghancurkan dunia. Seluruh neraka yang terbakar bergetar seperti kulit telur. Itu bisa dihancurkan kapan saja. Mereka begitu ketakutan hingga bersujud di tanah, tidak berani melihatnya secara langsung. Beberapa hantu gelap bahkan bersembunyi di kedalaman gua, tidak berani keluar. Petir kesusahan logam apapun yang mendekat sudah cukup untuk mengubah makhluk tipe Yin ini menjadi abu. Waktu yang tepat. Siaping sekarang penuh dengan kekuatan. Kekuatan sihir di tubuhnya begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Dia sudah memiliki bagian dari kekuatan orang suci kuno, jadi dia tidak takut dengan kekuatan petir kesusahan. Dia langsung bergegas ke kedalaman awan kesusahan, membiarkan petir menyambarnya dan petir kesusahan melenyapkannya. Jika itu adalah orang biasa, ini bodoh. Itu pada dasarnya adalah bunuh diri. Begitu dia mendekat, dia akan berubah menjadi abu. Bahkan seorang suci kuno pun tidak akan mampu menghentikannya. Tapi Siaping berbeda, tubuhnya terlalu kuat. Itu seperti tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Tubuhnya seperti lubang hitam yang mampu melahap seluruh energi di dunia. Gemuruh gelombang. Tiba-tiba, petir kesusahan logam yang tak terhitung jumlahnya turun seperti naga petir. Namun ketika kekuatan petir kesengsaraan memasuki tubuh Siaping, ia langsung terdiam. Seolah-olah telah dilahap oleh lubang hitam. Tidak ada percikan sama sekali. Kekuatan sihir di tubuhnya juga meningkat pesat. Energi dalam jumlah besar mengalir ke setiap sel spasial di tubuhnya. Dalam sekejap mata, 7 hari 7 malam berlalu. Petir kesusahan logam 108 tingkat melanda Siaping selama 7 hari 7 malam. Hampir meratakan wilayah dalam radius 10 juta kilometer ke permukaan tanah. Dulu ada banyak gunung di sekitarnya, tapi sekarang semuanya hilang. Lubang-lubang besar pun terbentuk. Kekuatan petir kesusahan menembus tanah. Air yang tak ada habisnya melonjak dari kedalaman tanah, mengubah tempat itu menjadi lautan. Itu tampak biru dan tak terbatas. Bahkan kekuatan petir kesusahan logam menyebar hingga 10 juta kilometer. Ia merembes ke setiap material di tempat itu, bahkan ke lautan. Itu benar-benar mengubah atribut energi tempat itu, mengubah tempat itu menjadi lautan petir kemasan. Setiap tetes air di laut mengandung kekuatan petir kesusahan logam. Tanah, biji, dan segala jenis mineral terkorosi dan ternoda dengan atribut petir kesusahan logam. Di mana-mana bersinar dengan cahaya kemasan. Dapat dikatakan bahwa kesengsaraan bukan sekedar kekuatan kesengsaraan. Itu juga mengandung kekuatan penciptaan. Begitu muncul, itu akan mengubah tempat kesengsaraan menjadi tanah harta karun yang tak tertandingi, melahirkan harta berharga yang tak terhitung jumlahnya. Petir kesengsaraan 108 tingkat berakhir begitu saja. Terlalu sedikit. Benar-benar terlalu sedikit. Berdiri di lautan petir, Xia Ping membuka matanya. Dia masih sedikit tidak puas. Dia telah melahap 108 tingkat petir kesusahan logam, namun masih tidak dapat mengisi sel spasial di tubuhnya. Bahkan tidak mencapai 10% sel di tubuhnya. Tubuhnya masih mengirimkan pesan rasa lapar, ingin melahap lebih banyak energi murni. Meski begitu, kesengsaraan surgawi telah memberikan manfaat yang sangat besar baginya. Tidak hanya kekuatan sihir di tubuhnya meningkat pesat, tetapi sel neraka gagak emas di tubuhnya juga telah terbangun dengan kecepatan yang gila. Pada titik ini, dia telah membangunkan total 13 miliar sel. Dapat dikatakan bahwa garis keturunan Golden Crow of Hell saat ini 30% lebih kaya dari sebelumnya. Hmm. Jantung Xia Ping berdetak kencang. Dia menemukan bahwa setelah membangkitkan 10 miliar sel gagak emas neraka, dia tampaknya telah mengalami perubahan yang lebih misterius dan sulit dipercaya. Kekuatan garis keturunan misterius, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, menyebar ke seluruh neraka terbakar, merusak setiap makhluk neraka di neraka terbakar. Terima kasih. 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 Terima kasih.